Darah Pendekar Jilid 22 Liutewe Ako, cepat lari tiba-tiba dia berteriak Bagi para anggauta pasukan Liupang, pemimpin ini hanya memiliki dua sebutan, yaitu Bengcu, ketua pemimpin, atau Tuako, Kakak Setelah berteriak demikian, biarpun dia terluka dalam, Bu Benghon mengumpulkan seluruh tenaganya dan dia meloncat menghantam tiang rumah itu Berak, tanda seru tiang patah dan atap rumah itu runtuh, menimbulkan suara hiruk pikuk Namun, perbuatan Bu Benghon yang nekat itu ternyata berhasil Karena takut tertimpa atap yang ambruk, tentu saja Kua Santek dan Maliseng berloncatan pergi menyelamatkan diri Dan kesempatan ini dipergunakan oleh Liupang dan Bu Benghon untuk melarikan diri ke dalam kegelapan malam Tentu saja Kua Santek dan Maliseng tidak mau tinggal diam dan mereka melakukan pengejaran sambil mengerahkan anak buahnya Akan tetapi dua orang pendekar itu sudah menghilang ke dalam sebuah hutan yang gelap di luar dusun itu Melakukan pengejaran terhadap Orang-orang yang memiliki ilmu silat seliai Liubengcu dan pemuda tampan itu berarti mengundang bahaya maut Kalau hal itu dilakukan di dalam hutan yang amat gelap, maka terpaksa Kua Santek hanya melakukan pencarian dengan hati-hati nekali Tidak tergesa-gesa sehingga dia dan kawan-kawannya tertinggal jauh dan kehilangan jejak buruannya Pada keesokan harinya, Liupang sudah keluar dari dalam hutan itu Menggandeng lengan Bu Benghon yang menderita luka cukup parah akibat pukulan yang dilontarkan oleh tokoh Tai Bongpai itu Gila, dia memiliki pukulan-pukulan iblis Bu Benghon mengomel Tentu saja, dia adalah seorang tokoh Tai Bongpai Untung engkau masih dapat bertahan terhadap pukulan mautnya, Bu Beng, Liutwako Dimanakah nona Ho Bu Benghon bertanya dengan khawatir? Entahlah Malam tadi ia pergi mencari air Akan tetapi ia cukup cerdik dan berpengalaman Tentu ia dapat menjauhkan diri dari pasukan musuh itu Nanti saja kita mencarinya Sekarang yang terpenting kita harus dapat menyelamatkan diri karena engkau terluka SSSTT, ada pasukan datang Liupang menarik lengan pemuda itu Dan mereka menyusup ke dalam semak-semak di balik pohon besar Bersembunji sambil mengintai Baru lega dan giranglah hati kedua orang ini ketika melihat bahwa yang datang bukanlah pasukan musuh Melainkan sepasukan orang gagah yang dipimpin oleh seorang pria gagah perkasa yang bersenjatakan sepasang pedang Liupang masih berhati-hati karena belum mengenal mereka Akan tetapi begitu melihat pria bersenjata sepasang pedang itu Bu Benghon segera keluar dari tempat persembunyiannya dengan wajah bersering gau suheng Tanda seru-serunya girang Pria berpedang sepasang itu menoleh dan terkejut Akan tetapi wajahnya berseri dan dia pun meloncat mendekati Kim Sute Kau di sini alisnya berkerut ketika dia melihat wajah Sutenya Eh, Kim Sute, engkau kenapakah? Terluka Bu Benghon yang ternyata adalah Yap Kim Putra Yap Lojin ketua Tian Kiampang itu mengangguk lemah Aku terluka oleh pukulan iblis dari seorang tokoh Tai Bong Pai Sementara itu, Liupang juga keluar dari tempat sembunyinya Yap Kim segera memperkenalkan wo suhengnya kepada pemimpin itu Liu Tuako, ini adalah suheng saya yang kelima bernama Kuan Ho Girl Suheng, inilah Liu Tuako, pemimpin para pendekar yang terkenal itu Tentu saja Kuan Ho Girang bukan main, juga bangga dapat bertemu dan berkenalan dengan orang yang selama ini amat dikaguminya Sebagai seorang gagak perkasa yang berjiwa pahlawan itu Hem, apakah sekarang engkau masih saja hendak menyembunyikan keadaanmu dari kutannya Liupang kepada Yap Kim Setelah dia membalas penghormatan Kuan Ho dan kawan-kawannya Yap Kim menghela nafas panjang Kini melihat betapang gero suhengnya malah menjadi pemimpin sepasukan pendekar Dia merasa tidak perlu lagi menyembunyikan keadaan dirinya Terus terang saja, Liu Tuako, ayahku adalah ketua Tian Kian Pang Ah, kiranya putra Yap Lo Jin yang lihai itu Liupang berseru girang sekali Kini orang-orang Tian Kian Pang membantu perjuangannya, sungguh membesarkan hati sekali Apalagi ketika mendengar pengakuan Kuan Ho bahwa para pendekar yang dipimpin Dan murid Tian Kian Pang ini memang sedang mencarinya untuk menggabungkan diri Hati Liu Beng Cu menjadi girang sekali Akan tetapi, pada waktu itu, Yap Kim terluka cukup parah Maka terpaksa mereka lalu pergi ke tebing-tebing sungai Wong Ho yang terjalung untuk menyembunyikan diri Sampai malam tiba, pihak musuh yang melakukan pengejaran belum nampak dan mereka mengasuh di tebing sungai Yap Kim mengobati dirinya dengan bersamadi, menghimpun hawa murni dan suhengnya bercakap Cakap dengan Liupang Ternyata banyak hal penting dapat diceritakan oleh Kuan Ho kepada pemimpin ini Mengenai kedudukan pasukan musuh Di dalam kota Sian Chung itu terdapat pasukan pilihan dari Kota Raja yang ditimpin oleh Jenderal Lai Akan tetapi, antara pasukan Jenderal Lai dari Kota Raja dan pasukan-pasukan kepala daerah terdapat rasa tidak akur dan saling mencurigai Dan hendaknya Liu Beng Cu ketahui bahwa di dalam pasukan kepala daerah itu terdapat dua orang perwiranya yang memiliki ketandaian seperti iblis Demikian antara lain Kuan Ho bercerita Tidak salah, kami malah sudah bertemu dan bentrok dengan dua orang itu Yang Liu Kai Su temuju seru adalah seorang di antara mereka, yaitu Tokoh Tai Bong Pai, sedangkan yang seorang lagi bertubuh raksasa Aku merasa curiga dan menduga bahwa dia itu tentulah orang asing yang bersekongkol dengan pasukan daerah Dua orang itulah bersama pasukannya yang mengejar-ngejar kami berdua, padahal muridku sendiri masih belum ketahuan kemana perginya Tanda petik Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan muncullah Kua Santek dan Malisang, diikuti oleh pasukannya yang terdiri dari dua puluh orang pilihan yang menjadi anak buah Malisang Ternyata mereka ini telah mengurung tempat itu dan kini melakukan penyerbuan serentak Tentu saja Kuan Hok dan kawan-kawannya segera melakukan perlawanan Liu Pang dan Kuan Hok segera bergerak maju mengeroyok Malisang yang lihai itu, bahkan Yap Kim biarpun sudah terluka, masih membantu Su Hengnya untuk mengeroyok kakek raksasa itu Biarpun dikeroyok oleh tiga orang, Malisang mengamuk dan sepak terjangnya memang menggiriskan Pukulan-pukulannya seperti halilintar menyambar, dan lebih berbahaya lagi adalah cengkeraman kedua tangannya yang besar dengan lengan yang panjang itu Sekali terkena cengkeraman itu, jangan harap dapat terlepas Sementara itu, Kua Santek mengamuk dan kasehanlah para pendekar yang mengeroyoknya, menjadi korban dari pukulan iblisnya Banyak pendekar terkapar dengan kulit tubuh berbintik-bintik darahnya sendiri, dan bau hiu menyengat hidung Bau ini keluar dari keringat Kua Santek dan dalam keadaan seperti itu, tokoh Taibong Pai ini berada dalam puncak keganasannya Agaknya, para pendekar itu tentu akan tewas semua di tangan Kua Santek kalau saja pada saat itu tidak muncul sesosok bayangan yang meluncur dengan cepat Begitu tiba, dua orang anak buah Kua Santek terjungkal dan kini bayangan itu menerjang Kua Santek Sedangkan bayangan kedua yang bertubuh ramping juga sudah menerjang, maliseng, membantu Liu Pang dan kawan-kawannya Gero Sute, Siao Sute Tanda seru bayangan Pertama berseru girang ketika mengenal dua orang adik seperdemuan itu Kiranya dia adalah Yap Tiong Li yang gagah perkasa, murid utama dari ketua Tian Kiampang dan merupakan tokoh muda yang paling melihai dari perguruan itu Ada pun orang kedua yang datang adalah Hop Pek Lian yang dengan bantuannya membuat maliseng agak repot juga karena dikeroyok empat Sementara itu, anak buah Kua Santek digempur oleh para pendekar sehingga terjadilah pertempuran yang amat seru di lembah sungai yang berteping tinggi itu Yang paling seru dan hebat adalah perkelahian antara Songbun Kwei, Iblis Berkabung, Kua Santek melawan Yap Kiong Li Keduanya adalah keturunan Datuk-Datuk Persilatan yang amat hebat kepandainya Kua Santek sebagai putra ketua Tai Bong Pai telah mewarisi ilmu-ilmu kesaktian peninggalan dari Datuk Cui Beng Kui Ong pendiri Tai Bong Pai Dan dia telah menguasai ilmu-ilmu pukulan sakti penghisap darah, ilmu pukulan mayat hidup dan memiliki pula tenaga sakti asap hiyo yang membuat keringatnya berbau depah harum Akan tetapi lawannya, Yap Kiong Li, merupakan ahli waris dari Datuk Sien Kun Butek Datuk Pendekar dari utara itu Selain telah mewarisi ilmu kesaktian Tian Hui Kong Chiang, Tangan Kosong Api Langit, dan Hang Isien Kun, Silat Sakti Angin Puyuh Juga pemuda ini adalah ahli ilmu pedang pasangan dari Tian Qiang Pang Kini, karena bertemu lawan tangguh, keduanya mengeluarkan ilmu-ilmu simpanan mereka dan terjadilah perkelahian dasyat dan mengerikan Beberapa orang pendekar yang mencoba memasuki gelanggang perkelahian mereka cepat mundur dan ada yang terjengkang dengan darah berbintik-bintik merembes keluar melalui pori-pori kulit lengan mereka Juga pihak anak buah kuah santek yang berani mendekat, tersambar hawa pukulan api langit dan merekap pun terkapar dengan muka gosong terbakar Hawa pukulan yang keluar dari kedua tangan Yap Kiong Li memang hebat Mengeluarkan hawa panas dan seperti meledak-ledak, menggetarkan keadaan sekelilingnya Setiap kali lengannya bertemu dengan lengan kuah santek, keduanya tergetar hebat dan keduanya terpental Ternyata tenaga mereka seimbang dan mereka saling serang, saling desak dengan mati-matian Kok su atau pemimpin suku liar Mongol itu, si raksasa malisang, kini harus memeras keringat menghadapi pengeroyokan empat orang setelah pekelian maju Melihat betapa Yap Kiong yang terluka parah maju, tadi Liu Pang diam saja karena memang lawannya amat tangguh Akan tetapi melihat ada pekelian yang datang membantu, Liu Pang berseru agar Yap Kim mundur karena perkelahian amat membahayakan dirinya Akan tetapi, pemuda ini amat pemberani dan berhati baja, maka biarpun diteriaki agar mundur, tetap saja dia melanjutkan pengeroyokannya Repotlah malisang oleh pengeroyokan empat orang ini Terutama sekali pedang dari Kuan Hock dan Liu Pang amat merepotkan dirinya Kuan Hock telah membagi pedangnya, menyerahkan sebatang dari sepasang pedangnya kepada pemimpin ini Sementara itu, pertempuran yang terjadi antara para pendekar melawan pasukan pengawal kuah santek juga makin memuncak Ramai dan seru akan tetapi, makin lama makin nampak bahwa para pendekar dapat mendesak musuh Banyak anak buah pasukan musuh roboh dan terbunuh Perkelahian antara Yap Kiong Li dan Kuah Santek juga sudah mencapai puncaknya dan sedikit demi sedikit Kiong Li mulai dapat mendesak lawannya Kuah Santek melawan dengan gigih dan keduanya sudah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmu simpanan mereka Hiyaaat suara lengkingan nyaring keluar dari tenggorokan Kiong Li ketika pemuda ini menangkis pukulan lawan sambil membarengi melontarkan sebuah tendangan kilat dengan kaki kirinya Des kaki itu tepat menghantam pinggang dan tubuh kuah santek terlempar ke belakang, menghantam sebatang pohon dengan amat kerasnya Pohon itu tumbang seketika Akan tetapi, dengan cekatan kuah santek dapat meloncat bangun, tubuhnya bergoyang-goyang dan dari hidung serta mulutnya keluarlah darah segar Dia telah terluka cukup parah oleh tendangan kilat tadi Akan tetapi Kiong Li merasa betapa kaki kirinya nyeri sekali Cepat dia mengeluarkan sebutir pel yang segera ditelannya, kemudian memeriksa kakinya Ternyata sepatunya ada tanda-tanda darah dan ketika dia membukanya, nampaklah darah merembes keluar dari pori-pori kakinya sampai sebatas macu kaki kirinya Kiong Li merasa ngeri juga Lawannya benar-benar memiliki ilmu yang menyeramkan Pada saat itu, terdengar sorak-sorai dari kejauhan Seorang pendekar datang berlari-lari dan berkata kepada Liu Pang yang masih mendesak si raksasa Malisang, Liu Beng Cu, pasukan, pemerintah di bawah pimpinan Jenderal Lai datang Tentu saja para pendekar terkejut dan kecewa mendengar ini Mereka sudah hampir berhasil menguasai keadaan dan mengalahkan musuh Akan tetapi sekarang datang barisan yang dipimpin oleh Jenderal Lai Tentu saja mereka tidak berani menghadapi ancaman pasukan besar itu Liu Pang lalu menganjurkan para pendekar untuk melarikan diri Malisang dan Kua Santek tidak berani mengejar Karena selain anak buah mereka banyak yang sudah tewas Juga keadaan Kua Santek yang sudah terluka parah itu tidak memungkinkan pemuda ini untuk bertanding lagi Liu Pang lalu mengajak semua orang untuk melarikan diri kembali ke perkemahan pasukannya Di Lembah Wong Ho Mereka disambut oleh pasukan pendekar dan Liu Pang lalu memperkenalkan Huk Kiong Li dan Kuan Huk, dua orang murid Tian Idampang itu, kepada para pembantunya Semua orang menjadi kagum terhadap Kiong Li ketika mendengar betapa pemuda perkasa ini Mampu menandingi bahkan mengalahkan tokoh Tai Bong Pai yang memiliki ilmu penghisap darah yang mengerikan itu Kiong Li segera mengobat Yap Kim, ditunggui oleh Kuan Huk Dia menegur Yap Kim dengan halus Seperti biasa, Yap Kim diam saja dan Hama menunduk, merasa bahwa dia memang bersalah Akan tetapi ketika kakak angkat yang juga menjadi kakak seperguruan yang membimbingnya dalam ilmu silat itu mengajaknya pulang, dia menolak keras Tidak, tuaku Aku tidak mau pulang ke rumah yang sunyi membosankan itu Aku tidak mau bertemu dengan ayah yang selalu mengasingkan diri di tempat samadinya Aku tidak mau bertemu dengan ibu yang selalu berdiam di istana membantu kaisar lalim itu Ibu selalu bersahabat dengan pembesar-pembesar lalim penindas rakyat Aku ingin bersama kawan-kawan berjuang di antara rakyat Kalau tuaku memaksa aku pulang, lebih baik engkau bunuh sajalah aku mendengar ucapan sutenya ini Kiong Li termangu-mangu Di dalam hatinya dia harus mengakui bahwa apa yang diucapkan oleh adiknya itu memang benar Gurunya seperti sudah mengasingkan diri dari dunia ramai, kerjanya hanya bersama di saja di dalam kamarnya Sedangkan subonya bahkan telah memisahkan diri dari suhunya Subonya begitu ambisius untuk menjadi tokoh istana Dia dapat mengerti bagaimana perasaan Yap Kim sebagai putra tunggal dari ayah dan ibu yang saling berpisah dan saling bertolak belakang itu Dia sendiri pun, yang hanya menjadi murid utama dan putra angkat, kadang-kadang juga merasakan kepahitan kenyataan ini Sementara itu, di bagian belakang perkemahan pusat, Liu Pang juga bercakap-cakap dengan muridnya Dia ingin sekali tahu apa yang telah terjadi dengan muridnya yang tiba-tiba menghilang kemudian secara mendadak muncul pula bersama Yap Kiong Li Suhu, kita semua harus berterima kasih kepada Yap Tuaku Tanpa ada dia yang turun tangan, agaknya kita semua sukar untuk menyelamatkan diri Aku sendiri pun tentu akan celaka kalau tidak ada dia yang menolong Darah itu lalu menceritakan pengalamannya malam itu Seperti kita ketahui, ia disuruh oleh Liu Pang untuk mencari air dan membuat minuman teh Ketika ia pergi ke belakang rumah, ke sebuah sumur yang agak jauh terpencil di tempat sunyi dan selagi ia hendak menimba air Tiba-tiba ia dikejutkan oleh bayangan orang berkelebat Ia mengangkat muka dan kiranya di situ telah muncul seorang laki-laki bertubuh kecil pendek, berpakaian mewah dan tangannya memegang sebatang cambuk Biarpun cuaca hanya diterangi oleh bulan sepotong, namun peklian segera mengenal orang itu Dia mengenal laki-laki bertubuh pendek kecil bermata sipit yang duduk di pagar sumur itu Si cebol itu pun memandang tajam lalu tersenyum menyeringai Hai hai hik, kita bertemu lagi, nona manis Ternyata dunia ini tidak begitu luas lagi, hai hai hik Dimanakah kawan-kawanmu yang cantik-cantik itu suaranya juga kecil mencicit seperti suara tikus Peklian bergidik dan teringat akan barisan tikus di lorong-lorong bawah tanah Bagaimanakah iblis ini bisa sampai di tempat ini? Iblis ini adalah putra tetok cisi tikus beracun, iblis muda yang berjuluk Siao Tian Chi Apakah orang-orang ban kawai itu telah keluar dari sarang mereka semua? Tentu saja peklian tidak sudi menyerah begitu saja dan tanpa menjawab sedikit pun Ia sudah menyerang dengan pedangnya Siao Tian Chi tertawa dan menghadapi gadis itu dengan menggunakan cambuknya Terjadilah perkelahian yang sengit Sebenarnya, ilmu silat dari Sikatai ini tidaklah berapa tinggi Orang-orang ban kawai itu memang tidak memiliki ilmu kepandayan yang terlalu hebat Mereka hanya mengandalkan penggunaan racun saja Maka Siao Tian Chi, biarpun menjadi putra dari orang pertama ban kawai itu Juga hanya memiliki ilmu silat yang seimbang saja dibandingkan dengan peklian Biarpun gerakan cambuknya aneh dan buas, namun menghadapi pedang darah itu, dia tidak mampu mendesaknya Setelah perkelahian itu berlangsung puluhan jurus dan belum juga dia mampu menundukkan peklian Siao Tian Chi menjadi penasaran dan marah sekali Bocah bandel, engkau belum juga mau mi nyerah bentaknya dan tiba-tiba cambuknya meledak ketika dia menyerang Peklian mengelak dan balas menusuk, akan tetapi dia terkejut sekali melihat sinar hitam meluncur keluar dari dalam cambuk itu Ternyata muslim mempergunakan senjata rahasia yang agaknya dipasang di dalam cambuk dan kini ada beberapa batang jarum hitam menyambar ke arah leher dan dadanya Terpaksa ia menarik kembali pedangnya dan memutar senjata itu, menyampok keruntuh semua jarum yang menyambar ke arahnya Pada saat itu, tangan kiri Siao Tian Chi mengebutkan sehelai sapu tangan lebar berwarna hitam dan ada debu hijau menyambar ke depan Peklian terkejut dan meloncat ke belakang, akan tetapi hidungnya sudah mencium bau yang amis memuakan Tak tertahankan lagi ia muntah-muntah karena perutnya muar dan pada saat ia muntah Muntah itu, ujung cambuk Siao Tian Chi mematuk pergelangan tangannya Seketika peklian merasakan lengannya lumpuh dan pedangnya terlepas, dan di lain saat, cambuk panjang itu seperti seekor ular telah membeli tubuhnya Ia sudah terbelenggu dan tidak mampu bergerak ketika Siao Tian Chi menotoknya sambil tertawa-tawa Peklian tak mampu bergerak lagi ketika ia dipondong dan dilarikan dari sumur itu Kiranya tak jauh dari situ terdapat seekor kuda dan tubuhnya lalu ditelungkupkan di atas punggung kuda Si cebol sudah meloncat ke atas punggung kuda dan melarikan binatang itu Peklian tidak tahu dibawa kemana ia, akan tetapi akhirnya ia melihat bahwa ia dibawa masuk ke dalam pintu gerbang sebuah kota Agaknya para prajurit yang berjaga di situ sudah mengenal Siao Tian Chi karena pintu gerbang dibuka dan para prajurit tertawa-tawa melihat si cebol ini datang membawa tangkapan seorang darah cantik Sambil tertelungkup melintang di atas punggung kuda, Peklian mendengar suara para penjaga itu Hem, dia sudah mendapatkan seorang gadis cantik lagi Hampir setiap malam dia selalu mencari pengganti baru hus, jangan keras-keras bicara Jangan-jangan engkau nanti hanya tinggal tulang-tulang saja digerogoti tikus-tikusnya yang mengerikan Hih, kemarin itu untung ada kuatai hiap yang mencegahnya Kalau tidak tentu aku pun sudah habis dimakan tikus-tikusnya Mendengar percakapan itu, Peklian merasa ngeri Kiranya manusia tikus ini telah bersekutu dengan tokoh tai bongpai dan pasukan asing Ia tidak mampu bergerak, akan tetapi matanya dapat mengerling dan ia melihat bahwa si cebol itu menghentikan kudanya di depan sebuah rumah penginapan Malam sudah larut dan suasananya sunyi sekali Penginapan itu pun sudah tutup daun pintunya dan Peklian merasa ngeri ketika ia dipondong turun dari kuda Kemudian si kai itu mengetuk daun pintu Ketika daun pintu terbuka, ternyata di ruangan depan masih terang-benderang Di sudut ruangan itu nampak sepasang laki-laki dan wanita setengah tua sedang asik bermain catur Tentu saja Peklian terkejut sekali ketika mengenal mereka itu Suami istri cabul dari ban kawai itu, Imkan Siangmo Bongo Moko, kakek berusia 60 tahun lebih yang kecil kurus itu tanpa menoleh agaknya sudah tahu akan kedatangan Siao Tian Chi Dan dia menegur, engkau baru datang? Mana pamam paman dan bibih-bibimu yang lain si tikus muda itu melihat paman dan bibih gurunya menjadi gembira Ah, kiranya paman guru dan bibih guru sudah datang lebih dulu Aku belum melihat yang lain-lain, diam-diam peklian mengeluh Ternyata sihak pemberontak agaknya memperoleh bantuan banyak golongan sesat termasuk tokoh-tokoh ban kawai itu ini Sungguh merupakan lawan berat dan liu bengcu harus cepat diberitahu akan hal ini Akan tetapi bagaimana mungkin ia meloloskan diri dari tangan iblis-iblis ini? Setelah dia menjalankan biji caturnya dan menanti istrinya mendapat giliran Bongo Moko menoleh, memandang kepada murid keponakannya Pada saat itulah dia baru melihat gadis yang dipanggul oleh Siao Tian Chi dan seketika dia bangkit berdiri Hei, itu adalah gadis tawananku tempo hari yang lolos Bagus yang kau sudah dapat menangkapkannya untukku, haha Berikan kepadaku dia pun lalu melangkah maju dan mengulur tangan hendak mencengkeram peklian yang tidak mampu bergerak Karena tertotok itu dan merampasnya dari panggilan Siao Tian Chi Akan tetapi si cebol itu meloncat ke belakang, mengelak dan memandang marah Susiok, ia ini milikku Aku yang menangkapnya dan siapapun juga tidak boleh merampasnya Matanya mendelik dan tangan kanannya sudah siap dengan senjata cambuknya Sikapnya mengancam seperti seekor anjing hendak direbut tulang yang sudah berada di depan mulutnya Apa? Kau berani melawan dan tidak mentaati susuokmu Gadis ini milikku, dan engkau hanya membantuku menangkapnya kembali Berikan Tidak engkau sungguh tidak mau memberikannya kepadaku Tidak bocah keparat Engkau pantas dihajar Bumoko menubruk ke depan Tangan kiri meraih ke arah tubuh peklian Sedangkan tangan kanannya menghantam dengan tangan terbuka ke arah kepala murid keponakannya Siao Tian Chi maklum akan kelihayan susuoknya ini Akan tetapi dia tidak takut Dia meloncat mundur Melempar tubuh peklian yang tak mampu bergerak itu ke sudut ruangan dan cambuknya diputar cepat Meledak-ledak membalas serangan paman gurunya Paman dan murid keponakan itu segera terlibat dalam perkelahian sengit mati-matian Demikianlah watak orang-orang dari golongan sesat Untuk memperebutkan sesuatu, mereka tidak segan-segan untuk saling serang, kalau perlu saling bunuh Dan anehnya, Hoan Moli, nenek gendut galak yang tadi bermain catur bersama suaminya Agaknya tidak peduli atau tidak tahu akan terkelahian itu dan masih enak-enak saja mengerutkan alis memutar rotak untuk mengajukan langkah biji caturnya yang tadi terdesak Orang-orang golongan sesat memang selalu mendambakan kebebasan dalam kehidupan mereka Akan tetapi, terdapat dua macam kebebasan dalam sikap Kaum sesat ini bersikap bebas semau gue, bebas yang liar dan bebas yang didasari untuk senang dan menang sendiri Kebebasan macam ini bukanlah kebebasan namanya karena kebebasan seperti ini merupakan semacam ikatan atau belenggu yang kuat dari nafsu ingin senang sendiri Yang dinamakan kebebasan hidup bukan sekedar bebas dari pengaruh pendapat orang lain Kebebasan adalah kebebasan yang wajar, bebas dari si aku yang selalu ingin mengejar kesenangan dan mencapai kemenangan sendiri Sungguh pun bebas dan tidak terikat oleh apapun, namun tetap saja ada suatu tertib diri yang tidak kaku Yang bukan timbul dari ingin menyenangkan atau ingin disenangkan, ingin menghormat atau dihormat Tertib diri ini tidak mengandung pamrih, melainkan timbul dari hati yang disinari cinta kasih sehingga batin yang demikian itu tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan atau menyusahkan orang lain Perkelahian antara dua orang tokoh ban KWI itu itu hebat bukan main Ilmu silat mereka memang tidaklah amat tinggi, akan tetapi mereka itu memergunakan racun Dan sekali orang ban KWI itu memergunakan senjata racun, mereka tidak berlaku kepalang tangguh Rumah penginapan itu menjadi geger Para tamu yang tadinya sudah mengasuh dalam kamar, mendengar suara ribut-ribut itu ada yang keluar Akan tetapi sungguh celaka bagi mereka yang kamarnya berdekatan dengan ruangan itu, karena di antara para tamu itu ada yang terkena jarum atau pasir beracun yang dikeluarkan oleh dua orang itu Mereka yang terkena senjata rahasia beracun ini langsung roboh dan mendelik dengan nyawa putus Apalagi melihat bermacam binatang kecil seperti kelabang, kalajengking, bahkan beberapa ekor lebah beracun berterbangan Para tamu menjadi panik dan melarikan diri Setelah keadaan menjadi semakin ricuh, agaknya barulah Hoan Moli menaruh perhatian Ini pun karena ia sudah selesai melangkahkan biji caturnya Hei, suami Tolol, kini giliranmu menggerakkan biji catur teriaknya dan ketika ia menoleh dan melihat suaminya berkelahi melawan Siao Tian Chi, ia mengerutkan alisnya Siao Tian Chi, tikus kecil keparat Hentikan ribut-ribut ini dan biarkan suamiku melanjutkan permainan caturnya denganku Suami Tolol, kalau engkau tidak cepat melanjutkan permainan, kupatahkan hidungmu akan tetapi Dua orang yang sedang gembira saling serang amat asiknya itu, mana mau mendengarkan ucapan si nenek galak Mereka masih terus saling serang dan mengobrol senjata-senjata dan binatang-binatang berbisa mereka seolah-olah hendak memamerkan kehebatan masing-masing Hoan Moli menjadi kesal rupanya dan ia pun minoleh ke arah pekelian yang masih rebah miring di sudut setelah tadi dilemparkan oleh Siao Tian Chi Maka bangkitlah Hoan Moli dari tempat duduknya, sekali loncat ia sudah mendekati pekelian Hei hei, si genit ini kiranya yang menjadi gara-gara sampai paman dan keponakan saling hontem sendiri Dasar kaum laki-laki, metuk keranjang dan tidak boleh melihat perempuan cantik Daripada sekeluarga berkelahi karena perempuan, lebih baik perempuan genit ini kubunuh saja Ia mengangkat tangan dan pekelian sudah menanti saat kematiannya di tangan wanita gendut itu Akan tetapi Hoan Moli menahan tangannya dan menatap wajah pekelian yang manis itu sambil tertawa Hahaha Wajah begini cantik, tipi begini halus, tentu saja laki-laki metuk keranjang ingin mencium dan membelainya Coba hendak kulihat apakah mereka masih akan memperebutkan dirimu kalau mukamu kubikin rusak dan menjadi buruk Hai hai hik wanita itu terkekeh-kekeh seolah-olah ia memperoleh pikiran yang amat menyenangkah dan lucu Dikeluarkannya sebuah botol kecil berisi cairan kuning Pada saat itu, pekelian sudah berhasil membebaskan diri dari pengaruh totokan dan jalan darahnya sudah pulih kembali, membuat ia mampu bergerak Pada saat wanita gendut itu membuka tutup botol dan menuangkan cairan kuning ke arah wajahnya, pekelian cepat menggulingkan tubuhnya sehingga beberapa tetes cairan kuning yang tadinya dimaksudkan untuk mengenai mukanya kini menetes ke atas lantai Terdengar bunyi desis dan nampak asap mengepul, dan permukaan lantai itu menjadi berlubang-lubang seperti terbakar Pekelian berdiri kangeri Kalau cairan kuning itu tadi mengenai mukanya, tentu kulit mukanya yang dimakan cairan itu dan mukanya akan berlubang-lubang dan menjadi muka setan yang amat menjijikan Sementara itu, Hoan Mali terkekeh girang melihat gadis itu bergulingan dengan muka ngeri ketakutan Dikejarnya gadis itu sambil mengacung-acungkan botol yang isinya masih setengahnya lebih Melihat orang tersiksa merupakan kesenangan tersendiri bagi nenek ini Melihat orang ketakutan karena ancaman seksaan amat mengembirakan hatinya Agaknya seperti itulah setan-setan penjaga neraka kalau menyiksa orang berdosa, seperti digambarkan dalam dongeng-dongeng lama Tanpa kita sadari, sifat atau perasaan sadis seperti ini, yaitu merasa gembira melihat makhluk atau orang lain ketakutan atau tersiksa atau menderita Agaknya menjadi semacam penyakit yang menghinggapi diri kita masing-masing Kalau kita mau mengamati dengan jujur, akan nampaklah penyakit itu melekat di batin kita Kita pun selalu merasa senang atau gembira melihat makhluk atau orang lain tersiksa Terutama sekali kalau ada kebencian dalam hati kita terhadap makhluk atau orang lain itu Kebencian yang timbul dari perasaan dirugikan Kalau kita mau membuka macam melihat dengan jujur, bukankah ada rasa gembira dalam hati melihat makhluk-makhluk yang merugikan kita seperti nyamuk, kutu busuk dan sebagainya Kita bunuh perlahan-lahan, kita siksa sebagai pelampiasan daripada dendam karena kita diganggu Bukankah ada rasa gembira atau girang dalam hati kita, di luar kesadaran kita, kalau kita mendengar bahwa orang yang kita benci, atau bangsa yang kebetulan sedang kita musuhi, menderita malapetaka Bukankah hati kita bersorak gembira kalau kita melihat atau mendengar orang yang tidak kita sukai, penjahat-penjahat dalam film atau cerita misalnya, menerima hukuman dan siksaan yang amat sadis Bukankah kadang-kadang datang keinginan atau harapan dalam batin kita melihat orang yang kita benci mengalami penderitaan seberat-beratnya Hoan Moli terus mengejar perkelian Kalau ia mau, dari jauh pun dapat saja ia melemparkan botol itu agar isinya tumpah mengenai muka perkelian Akan tetapi ia tidak akan puas kalau hanya demikian Ia ingin melihat jelas ketika tetesan cairan kuning beracun itu mengenai muka yang cantik itu dan menggerogoti kulitnya Ingin melihat gadis itu menggeliat-geliat seperti cacing terkena panas, maka ia pun terus mengejar Akhirnya, ia dapat menangkap perkelian Dengan tangan kirinya ia menjambak rambut gadis itu, memaksa muka yang pucat dengan metel, terbelalak ngeri itu terlentang dan ia sudah siap menuangkan isi botol sambil terkekeh-kekeh Wuuut! Plak botol kecil itu terlempar dan mengenai dinding, isinya tumpah semua, menyebabkan dinding dan lantai mengeluarkan asap dan berlubang-lubang Kiranya pada saat yang amat berbahaya bagi pekelian itu, nampak sesosok bayangan putih berkelebat memasuki ruangan dan pemuda ini cepat menendang ke arah tangan Hoan Moli yang memegang botol sehingga botolnya terlempar Pekelian cepat menggulingkan tubuhnya, akan tetapi karena ia tadi amat ketakutan, tubuhnya menjadi lemas dan ia hampir pingsan Pemuda itu adalah Hep Kiong Li Kebetulan sekali pemuda yang sedang mencari-cari sutenya ini pun bermalam di tempat penginapan itu Akan tetapi dia bersembunyi saja di kamarnya dan diam dia melakukan penyelidikan ketika dia melihat betapa suami istri cabul dari ban KW itu-itu berada di situ Ketika terjadi keributan, dia pun keluar dan terkejutlah dia melihat pekelian terancam bahaya Maka diselamatkannya pekelian dari ancaman mengerikan itu Melihat pekelian masih terbelenggu kedua tangannya dan nampak lemas Kiong Li cepat menyambar tubuhnya dan dipanggulnya tubuh darah itu di pundak kirinya Sementara itu, Hoan Moli tadi terkejut sekali Lengannya seperti patah rasanya dan racun di botol itu sudah terbuang sia-sia Marahlah wanita ini dan ia pun mengeluarkan teriakan seperti seekor serigala Dan ia pun menyerbu dan menyerang Kiong Li dengan ganas, dengan kedua tangan membentuk cakar Akan tetapi dengan tenang saja Kiong Li mengelak dan ketika kaki kirinya menyambar Hoan Moli nyaris terkena tendangan Barulah wanita itu terkejut dan maklum bahwa ia menghadapi musuh berbahaya Ia mempertahankan diri dari amukan tiga orang itu Sebetulnya, tingkat kepandayan Kiong Li sudah jauh lebih tinggi daripada mereka Dan biarpun pemuda perkasa ini memanggul tubuh pekelian Dia tidak akan kewalahan menghadapi pengeroyokan mereka bertiga Akan tetapi, musuh-musuhnya adalah iblis-iblis yang licik dan mempergunakan senjata rahasia dan racun-racun berbahaya Terpaksa Kiong Li harus mengerahkan tenaga dan memainkan pedangnya untuk menangkis dan menolak semua racun Melihat orang-orang yang hendak menonton, Kiong Li menyuruh mereka menyikir dan menjauhi ruangan itu Akan tetapi tetap saja ada beberapa orang yang terhuyung dan roboh karena ruangan itu kini penuh dengjan asap dan hawa yang berbau memuakan dan mengandung racun-racun ganas Biarpun Kiong Li amat liai, bau memuakan dan mengandung hawa beracun itu membuat dia repot dan kepalanya terasa pusing Dia melihat bahwa pekelian juga sudah pingsan karena bau keras itu Maka dia pun lalu memutar pedangnya membuat tiga orang lawan mundur dan dia meloncat keluar ruangan itu, terus melarikan diri Tiga orang ban KW itu yang merasa penasaran melakukan pengejaran, akan tetapi dalam hal ilmu miringankan tubuh dan berlari cepat Mereka bertiga itu masih belum mampu menandingi Kiong Li sehingga belum juga dapat menyusul pemuda ini yang menyelinap di antara rumah-rumah orang Terjadi kejar-kejaran dan tiga orang tokoh ban KW itu-itu berteriak-teriak di sepanjang jalan bahwa ada metu-metu musuh, anak buah liupang, memasuki kota Teriakan-teriakan ini menimbulkan kegempalan dan banyak prajurit mulai berkeliaran ikut mencari di seluruh kota itu Di antara banyak prajurit yang berkeliaran dan ubek-ubekan mencari ke semua penjuru kota itu, terdapat dua orang berpakaian perwira yang ikut pula mencari-cari Mereka ini bukan lain adalah Kiong Li dan Pek Lian Setelah Pek Lian siuman dari pingsannya, mereka berdua lalu menawan dua orang perwira, melucuti pakaian mereka dan Minotok lalu membelenggu dan menyumpal mulut mereka dan mengenakan pakaian seragam perwira itu Dengan penyamaran ini, Kiong Li dan Pek Lian bebas berkeliaran tanpa ada yang menaruh curiga Kiong Li dan Pek Lian akhirnya tiba di pintu gerbang sebelah selatan Dengan sikap gagah Kiong Li menghampiri para penjaga pintu gerbang dan memerintahkan agar dia dan Pek Lian dibukakan pintu karena mereka berdua hendak keluar dari pintu gerbang itu Ada metu-metu berkeliaran di dalam kota Kami harus menutup pintu gerbang dan tidak membiarkan seorang pun keluar Demikian perintah atasan bantah komandan jaga Siapa yang tak tahu akan perintah itu bentak Kiong Li Kami pun sudah mendengarnya Akan tetapi, kami mempunyai dugaan keras bahwa para penjaga matu-metu itu sudah meninggalkan kota dan kami ingin melakukan pengejaran Kalau kalian mencegah kami dan sampai mata-mata itu jauh meninggalkan kota Kami akan melaporkan hal ini kepada atasan mendengar ancaman Kiong Li ini Para penjaga pintu gerbang menjadi bingung Akhir-akhir ini memang banyak pasukan datang dan mereka tidak mengenal semua perwira yang baru tiba Pintu gerbang lalu dibuka perlahan-lahan dan kedua orang pendekar itu segera cepat menyelingap keluar dan berlari cepat Pada saat itu, serombongan pasukan juga mendatangi pintu gerbang General Li yang memimpin pasukan itu untuk ikut mencari, menjadi marah melihat pintu gerbang dibuka Hei, siapa berani lancang membuka pintu gerbang? Bukankah sudah kami perintahkan agar semua pintu gerbang ditutup dan tak seorang pun boleh lolos keluar bentaknya Dengan muka pucat komandan jaga lalu menghadap dan memberi hormat kepada Panglima itu Harap Paduka maafkan Kami membuka pintu hanya untuk membiarkan dua orang perwira keluar karena mereka hendak mengejar Matt Matthew yang melarikan diri Panglima itu melotot dan marah sekali Tolol kamu Mereka lah Matt Matthew itu dan dia pun menyuruh pasukan melakukan pengejaran keluar kota Akan tetapi sudah terlambat Dua orang buronan itu sudah menghilang di dalam gelap dan mereka semua tidak tahu ke arah mana harus mengejar Yap Kiong Li dan Hoke Pek Lian merasa lega setelah dapat lolos dan mereka berdua segera membuang pakaian perwira yang dipakai di luar pakaian mereka sendiri itu Pek Lian mengucap terima kasih atas pertolongan Kiong Li Berkali-kali Yap Tuako menolongku, sungguh budimu besar sekali, sudahlah, Nona Lebih baik kau ceritakan bagaimana engkau sampai tertawan oleh iblis dari pulau selaksa setan itu Pek Lian lalu bercerita tentang semua pengalamannya Aku sedang melakukan penyelidikan tentang keadaan pihak musuh bersama guruku, Liu Beng Cu, dan bersama Bu Beng Ah Sekarang aku ingat Setelah bertemu dengan iblis-iblis bangku itu dan bertemu denganmu, baru aku ingat Benar, dia adalah setebu yang nakal itu, Yap Kim Putra Ketua Tian Kiong Pang Pek Lian berseru gembira Tadinya memang Iami rasa sudah mengenal wajah Bu Beng Han, akan tetapi ia lupa lagi kapan dan dimana Sekarang tiba-tiba saja ia teringat bahwa ia pernah bertemu dengan pemuda itu di bangku itu Ketika pemuda itu bersama-sama dengan Tian Te Tok Ong atau Cheng Yang Kang Sikawulang Hijau Orang kelima dari iblis-iblis bangku itu, berada di kepulauan itu Tentu saja Kiong Li gembira sekali mendengar bahwa sutenya yang dicari-carinya itu sudah berada bersama para pendekar, bahkan membantu Liu Pang Dia mendengarkan penuturan gadis itu yang bukan hanya menceritakan kemunculan Yap Kim yang aneh dan yang kini hanya dikenal sebagai Bu Beng Han Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan ke dusun sunyi itu dan seperti telah kita ketahui, kedatangan Kiong Li dan Pek Lian ini amat tepat saatnya Karena Liu Pang dan Yap Kim sedang terancam bahaya maut dan akhirnya Kiong Li dapat menyelamatkan mereka dan kembali ke markas pasukan para pendekar di Lembah Wang Ho Demikianlah, Su Hu Untung sekali aku bertemu dengan Yap Tuako sehingga kita semua dapat terbebas daripada bahaya maut Pek Lian mengakhiri ceritanya Liu Pang mengerutkan alisnya Wah kalau benar pemuda Tai Bong Pai itu bersahabat dengan para iblis bangku itu Hem, berat juga bagi kita Agaknya kini para pengkhianat itu selain bersekongkol dengan pasukan asing Juga tidak segan-segan memperalat orang-orang dunia hitam Akan tetapi, tidak semua orang Tai Bong Pai jahat, Su Hu Aku mengenal beberapa orang di ancara mereka Bahkan adik perempuan dari Kua Santek itu pun merupakan seorang gadis yang biarpun wataknya aneh Namun menghargai kegagahan dan sama sekali tidak jahat Liu Pang menghela nafas panjang Tidak aneh, di dalam keadaan negara sedang kacau balau Tentu bermunculan kaum penjahat untuk mengeduk keuntungan sebesar-besarnya Dengan care dan jalan apapun Malam itu juga, Liu Pang mengadakan musyawarah dengan para pembantunya Yaitu para pimpinan pasukan pendekar yang sudah menggabungkan diri dengan pasukan induk yang dipimpinnya Di dalam musyawarah itu hadir pula Yap Kiong Li Akhirnya pendekar ini, murid utama dan juga putra angkat ketua Tian Qiang Pang ini Terpaksa mengalah terhadap sete atau adik angkatnya yang amat disayangnya itu Dia terpaksa ikut pula berunding dan membantu gerakan yang dipimpin oleh Liu Pang Yang telah menarik perhatian Yap Kiong dan bahkan telah dibantu oleh pendekar muda ini yang merasa bersimpati Setelah menceritakan keadaan pasukan mereka yang mulai kuat karena datangnya banyak bantuan dari rakyat petani Dan juga banyaknya para jurid kerajaan yang menyeberang dan membantu Liu Beng Cu berkata lantang Di hadapan kita terdapat dua kekuatan yang biarpun berdiri sendiri-sendiri Namun pada waktu ini mereka bergabung menjadi satu untuk menghadapi kita Yang satu adalah pasukan kerajaan yang dipimpin oleh General Lai Sedangkan kekuatan kedua adalah pasukan Pembesar daerah yang bersekongkol dengan pasukan asing Kita harus mencari akal agar keduanya itu terpisah sehingga kedudukan mereka tidaklah begitu kuat Dan memudahkan kita untuk maju terus Semua orang yang menghadiri rapat itu mengerutkan alis dan berpikir Tiba-tiba seorang di antara mereka yang berpakaian perwira tinggi bangkit berdiri Dia ini adalah Song Chi Yang Kun Seorang bekas komandan tentara kerajaan yang sudah menyeberang membantu gerakan Liu Pang Seorang ahli perang yang usianya sudah hampir 60 tahun Memang benar sekali pendapat Liu Tuwako bahwa kita harus mencari akal yang baik untuk menceraikan mereka Akan tetapi sebelum kita mencari akal Sebaiknya kita mempelajari dahulu keadaan kekuatan seluruh bala tentara kerajaan pada saat ini Setelah itu baru saya akan mengemukakan akal saya Liu Pang mengangguk-angguk Song Chi Yang Kun tentu lebih mengetahui keadaan bala tentara kerajaan pada umumnya Silahkan Chi Yang Kun menggambarkan agar kita semua mengetahuinya Seperti kita ketahui General Lai adalah pembantu utama Panglima Besar Bengtian General Lai ditugaskan untuk menghentikan gerakan pasukan kita agar tidak menjalar ke kota raja General Bengtian sendiri bersama induk pasukannya yang terbesar sedang dikerahkan ke barat Membendung gerakan pasukan Siu Siang Yeu yang semakin kuat itu Saya mendengar bahwa Kaisar kini mengutus pangeran mahkota untuk memimpin tentara cadangan dari kota raja untuk membantunya Bekas perwira kerajaan itu berhenti sebentar dan dengan pandang matanya menyapu para Hadirin yang duduk memperhatikannya Yap Tiong Li yang selalu dekat dengan istana di kota raja menarik napas panjang Tentu saja dia tahu akan semua itu bahkan tahu lebih mendalam keadaan di istana daripada bekas perwira itu Melihat sikap ini, Siung Siang Kun bertanya kepadanya Bukankah demikian, Yap Tai Hiap Yap Tiong Li mengangguk Memang benar apa yang dikatakan oleh Siung Siang Kun Akan tetapi sesungguhnya bukan Kaisar yang mengutus pangeran mahkota membawa pasukan ke garis depan peperangan Melainkan Perdana Menteri Lisu Harap saudara sekalian ketahui bahwa keadaan di istana kota raja sungguh berubah Penuh rahasia dan semua orang berada dalam ketegangan dan kebingungan Kaisar tidak pernah kelihatan Bahkan semua orang berani menduga bahwa Kaisar tidak berada di istana, tidak berada di kota raja lagi Entah di mana, tidak ada yang tahu atau dapat menduga Bahkan Subo sendiri yang menjadi pengawal pribadi Kaisar juga tidak tahu Yang diketahui hanyalah bahwa Kaisar telah melimpahkan kekuasaannya kepada Perdana Menteri Lisu untuk urusan kenegaraan dan kepada Taikam Kepala, yaitu Cao Cao untuk urusan dalam istana Lalu Kaisar menghilang titik Semua orang terheran-heran mendengar ini, hampir tidak percaya Akan tetapi karena pemuda itu baru saja datang dari kota raja dan mereka tahu bahwa Subo dari pendekar itu adalah Xianghou Niyo Niyo, bibi dan juga pengawal pribadi Kaisar Maka mereka menaruh kepercayaan dan menanti pemuda itu melanjutkan ceritanya Liu Pang juga merasa tertarik sekali Dia menganggap betapa pentingnya berita itu, maka dia pun mendesak, minta agar pemuda itu suka melanjutkan ceritanya Yap Kiong Li menghela napas panjang Setelah Perdana Menteri Lisu berkuasa di kota raja, berganeng tangan dengan Cao Taikam, maka mulailah kemelut menggelapkan kota raja Wakil Perdana Menteri Kang dan para menteri setia yang tadinya sudah diangkat kembali oleh Kaisar Satu demi satu disingkirkan, ah Para pendekar mengepal tinju mereka dengan muka merah dan semua merasa penasaran dan marah Penyingkiran mereka dilakukan secara halus dan dirahasiakan, maka tidak sampai tersiar keluar kota raja Murid utama Tian Qiampang itu melanjutkan Semua orang yang masih setia menjatuhkan harapan mereka kepada putra mahkota Akan tetapi pada suatu hari, pangeran itu dikirim ke garis depan Saya dapat mengerti bahwa semua ini tentulah akan muslihat Lisu dan Cao Cao itu Yang kini sebagai kedok, mengangkat putra Kaisar kedua yang beratak jelek itu sebagai pengganti putra mahkota Dan menjadi boneka di tangan mereka Kini yang berkuasa adalah Panglima-panglima dan menteri-menteri yang menjadi kaki tangan kedua orang lalim itu Hanya General Beng Tian, General Lai, putra mahkota sendiri dan orang-orang seperti mereka itulah yang benar-benar setia dan merupakan patriot-patriot yang mengabdi kepada kerajaan Oleh karena itu saya sungguh mengharapkan kebijaksanaan Liu Beng Cukran Saudara sekalian untuk kelak memikirkan nasib mereka itu Yang saya tahu adalah orang-orang yang menjunjung kegagahan dan kesetiaan Liu Pang mengangguk-angguk Terima kasih atas semua keterangan yang amat penting itu Yap Si Chu Keadaan itu makin mendorong kita untuk segera turun tangan menghancurkan mereka yang jahat itu Nah, Song Chiang Kun, harap suka menjelaskan bagaimana rencana siasatmu itu untuk dapat memisahkan dua kekuatan yang bergabung itu Kita harus memecah barisan kita menjadi tiga bagian Sebagian kecil melewati markas General Lai dan bersikap seolah-olah menghindarkan diri tidak menghendaki bentrokan Langsung saja ke depan dan menyerang atau menduduki kota kecil di depan Ini untuk mengejutkan pasukan General Lai agar dia segera melakukan pengejaran Maksudmu menggunakan siasat memancing harimau meninggalkan sarang benar, Liu Tuwaku Kalau pasukan kerajaan itu sudah meninggalkan benteng melakukan pengejaran Kita menggunakan tiga per lima bagian pasukan untuk menghadangnya agar pasukan itu tidak dapat kembali ke markas Kita memotong jalan Sementara itu yang seperlima bagian lagi kita pergunakan untuk menggempur benteng dan menyerang pasukan pejabat daerah yang bersekongkol dengan orang-orang asing itu Mereka lalu ramai membicarakan dan mengatur siasat seperti yang diusulkan oleh Sung Chiang Kun Kekuatan pertama yang bertugas memancing harimau keluar dari sarang hanya merupakan seperlima bagian dari pasukan Dipimpin oleh Hak Cho Aung Kui Lem dan para pendekar lain Bagian kedua merupakan pasukan inti yang besarnya tiga per lima bagian Dipimpin oleh tiga orang murid Tian Tiang Pang sendiri Dikepalai oleh Yap Kim dan dibantu oleh Yap Kiong Li dan Kuan Hock murid kelima Tian Tiang Pang dan diperkuat oleh Sung Chiang Kun sebagai penasihat Ada pun bagian ketiga, yaitu hanya seperlima bagian Dipimpin sendiri oleh Li Upang dan dibantu oleh Peklian Pasukan inilah yang bertugas untuk menduduki dan menyerbu benteng yang dikosongkan oleh General Li nanti Untuk menghancurkan pasukan daerah yang dibantu oleh orang-orang asing itu Musuh utama dari pasukan para pendekar Setelah siasat diatur dan rencana sudah matang, pasukan dibagi-bagi Sesuai dengan rencana, pasukan pertama berangkatlah menghindarkan markas besar General Li Lalu menuju ke kota kecil di depan Sementara itu, diam-diam pasukan besar yang dipimpin oleh tiga saudara seperguruan Tian Tiang Pang juga meninggalkan sarang dan mencari posisi yang baik untuk nanti melakukan pemotongan atau penghadangan terhadap pasukan General Li Li Upang sendiri dibantu oleh Hop Peklian Bersama pasukannya menyelinap dan mendekati benteng musuh dengan hati-hati pada malam hari itu juga Mereka bersembunyi di tepi sebuah sungai kecil yang airnya jernih, menanti saat baik sampai pasukan besar General Li meninggalkan benteng Mereka harus menanti dengan sabar, mungkin sehari, dua hari atau tiga hari sampai General Li melakukan pengejaran dengan pasukannya terhadap pasukan para pendekar yang menyerang kota kecil di depan Pada keesokan harinya setelah matahari terbenam, barulah Li Upang menerima kabar bahwa gerakan pertama dari pasukan pertama telah berhasil mengepung kota kecil di depan dalam gerakan memancing harimau meninggalkan sarang Kota kecil itu diserbu dan pasukan para pendekar sengaja membiarkan kepala daerah dan para pengawalnya lolos, agar mereka dapat mengabarkan kepada General Li dan mengharapkan bantuan General ini Seperti yang telah direncanakan, ternyata hasilnya memang tepat General Li yang mendengar bahwa pasukan para pendekar menduduki kota kecil di depan, menjadi geram Kurang ajar sekali Li Upang itu Dia dan pasukannya takut menghadapi pasukanku dan sengaja mengambil jalan memutar untuk bergerak ke arah kota raja Hem, hal ini tak boleh dibiarkan saja Dia pun lalu memerintahkan para perwiranya untuk mempersiapkan pasukan mereka Berangkatlah pasukan kerajaan yang besar dengan megah, menuju ke kota kecil untuk merampas kembali kota itu Menghalangi pasukan Li Upang menuju ke kota raja dan menghajar mereka Mendengar pelaporan tentang gerakan General Li ini yang telah masuk perangkap sesuai dengan siasatnya Li Upang merasa girang sekali Cepat dia pun mempersiapkan pasukannya untuk menyerbu ke benteng yang telah ditinggalkan pasukan kerajaan itu Akan tetapi, tiba-tiba terjadilah hal yang sama sekali tidak mereka sangka-sangka Terjadilah kegemparan ketika sebagian besar dari para anak buah pasukan pendekar itu mengeluh Memegangi perut mereka yang terasa sakit sekali Mereka semua telah keracunan Hanya sebagian kecil saja yang tidak keracunan dan mereka ini tentu saja sibuk dan bingung menolong teman-teman yang mengadu-adu tak berdaya itu Li Upang dan Pek Lian sendiri segera merasakan betapa perut mereka mulas dan nyeri Terkejutlah mereka dan maklumlah Li Upang bahwa mereka semua telah keracunan Untunglah bahwa dia dan muridnya memiliki simkang yang kuat dan daya tahan lebih tangguh Dan pula agaknya malah mereka tidak begitu banyak terkena racun seperti anak buah mereka Setelah mengadakan pemeriksaan dan melihat betapa terdapat banyak ikan yang mabok dan mati di dalam sungai kecil Tahulah Li Upang bahwa air sungai itulah yang mengandung racun Tahulah dia bahwa pihak musuh hamatlah jardiknya dan agaknya pihak musuh sudah tahu akan tempat persembunyian mereka itu dan mencampuri air sungai dengan racun Ini tentu perbuatan iblis trai bongpai itu Pek Lian teringat dan burunya mengangguk Li Upang dan para pembantunya segera membagi-bagi obat penawar Untunglah bahwa racun yang telah larut dengan air sungai itu hanya terbatas kekuatannya Hanya membuat mabok dan sakit perut saja Tidak sampai mematikan walaupun cukup membuat mereka tak berdaya dan lemas badan Selagi mereka sibuk mengobati diri, menjelang tengah malam itu terdengarlah sorak-sorai dan datanglah pasukan kepala daerah yang tinggal di benteng itu Dibantu oleh pasukan asing, menyerang para pendekar yang sedang dilanda sakit perut dan keracunan Pasukan ini dipimpin sendiri oleh Songbun KWI Kwasantek dan Malisang Raksasa Mongol yang lihai itu dan terjadilah pembantaian terhadap pasukan para pendekar Untung malam itu gelap sehingga para pendekar yang melawan mati-matian itu dapat melarikan diri cerai berai memasuki hutan-hutan gelap mencari selamat sendiri-sendiri Pasukan para pendekar ini, dalam keadaan masih dilanda sakit perut, dapat dikatakan hancur total walaupun banyak juga di antara mereka yang berhasil selamat Liupang sendiri bersama muridnya, dengan pedang di tangan mengamuk Namun, menghadapi Kwasantek dan Malisang, guru dan murid ini pun tidak kuat bertahan dan akhirnya mereka berdua terpaksa menyelamatkan diri berlindung pada kegelapan malam dan kekacauan yang terjadi di tepi sungai kecil itu Dengan dilindungi oleh belasan orang pengawalnya yang terdiri dari pendekar-pendekar yang memiliki ilmu silat cukup tinggi Liupang dan Peklian melarikan diri, dikejar oleh pemuda Tai Bompai dan Raksasa Mongol Hahaha, kuatai hiap, engkau pimpin saja pasukan kita hancurkan semua pemberontak ini, habiskan mereka Berikan orang si liu itu kepada ku kata Malisang dan dengan dua losin pengawal dia pun melakukan pengejaran terhadap Liupang dan teman-temannya Pengejaran itu akhirnya berhasil dan Liupang bersama muridnya, dilindungi oleh sebelas orang pengawal, diketung ketika mereka keluar dari dalam hutan Perkelahian seru terjadi secara keroyokan Maklum betapa lihainya Malisang, Liupang sendiri maju menghadapinya, sedangkan Peklian membantu para pengawal menandingi para pengawai musuh yang jumlahnya dua kali lipat lebih banyak itu Biarpun Liupang terkenal dengan ilmu pedangnya yang liai, namun pada saat itu dia mengalami pukulan lahir batin Batinnya tertekan menyaksikan betapa pasukannya dipukul cerai berai oleh musuh, betapa siasatnya telah digagalkan pihak musuh bahkan dia kena ditipu sehingga pasukannya menderita kerugian besar Lahirnya, dia pun telah minum air beracun yang biarpun tidak membahayakan keselamatan nyawanya Namun cukup membuat tubuhnya lemas dan tenaganya berkurang Karena itu, kecepatannya pun banyak berkurang sehingga beberapa kali dia terkena hantaman tangan milasang yang amat kuat itu Melihat keadaan gurunya, Peklian cepat menerhiang maju membantu mengeroyok malisang yang tertawa-tawa girang karena raksasa ini sudah memastikan bahwa malam itu dia tentu akan berhasil membekuk pemberontak besar Liupang ini, baik dalam keadaan hidup maupun mati Suhu, mari kita pergi Tiba-tiba Peklian menusukan pedangnya ke arah dada malisang Ketika raksasa ini menggerakkan tangan untuk mencengkeram ke depan, kedua tangannya berani menghadapi senjata tajam karena kebal dan kuat Peklian menarik kembali pedangnya, menggandeng tangan gurunya dan mengajak gurunya yang sudah terkena beberapa kali pukulan keras itu untuk bersama-sama meloncat ke dalam sungai Diyur Tanda seru keduanya ditelan air yang gelap dan dengan pengerahan seluruh tenaganya, sambil menggigit pedangnya, Peklian membantu gurunya untuk menyeberangi sungai, sedangkan para pengawalnya menahan malisang dan kawan-kawannya yang hendak melakukan pengejaran Dalam usaha ini, beberapa orang pendekar yang menolong dan melindungi guru dan murid itu roboh dan tewas, lainnya terpaksa melarikan diri karena kekuatan pihak musuh jauh lebih besar Pasukan yang dipimpin oleh Liupang itu benar-benar mengalami hantaman yang tidak kepalang tangguh Ratusan orang pendekar tewas dalam penyerbuan ini dan lainnya kembali mengalami nasib seperti yang pernah berkali-kali mereka alami, yaitu cerai berai melarikan diri mencari keselamatan masing-masing untuk kelap menyusun kembali kekuatan mereka Bagaimanapun juga, mereka itu tidak pernah kehilangan semangat perlawanan, sesuai dengan watak mereka sebagai pendekar yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu menentang kekuasaan lalim Sejarah berulang tenis Golongan yang menemakan dirinya penentang kejaliman, yang menganggap diri mereka sebagai pembela rakyat jelata, atau penegak keadilan yang berjuang dengan semangat bernyala-nyala, rela berkorban apa saja yang dimilikinya, bahkan rela berkorban nyawa, selalu bangkit menentang golongan yang pada saat itu berkuasa dan yang dianggap sebagai golongan yang lalim, golongan penindas dan golongan yang jahat Fihak penentang kekuasaan yang ada selalu menganggap diri mereka sebagai golongan yang baik menentang golongan yang jahat Dan sebaliknya, sihak yang pada saat itu berkuasa, tentu saja menganggap sihak yang menentang itu sebagai perusuh-perusuh, pengacau-pengacau dan perusak-perusak ketenteraman, sebagai pemberontak-pemberontak yang hanya bergerak demi satu ambisi, yakni merebut kekuasaan Fihak yang berkuasa tentu saja menganggap golongan penentang itu sebagai yang jahat, yang hendak menyengsarakan kehidupan rakyat dengan adanya kekacauan dan pengerusakan Jadi, kedua pihak itu selalu mendasarkan perjuangan mereka demi kebaikan rakyat, demi kebaikan dan demi menentang kejahatan dan kebusukan Hal ini berulang ribuan kali dalam sejarah, di dalam negeri manapun juga Selalu nama rakyat dipergunakan untuk perjuangan mereka, juga rakyat ditarik sana-sini untuk dijadikan sekutu, untuk memperkuat landasan mereka Dan bagaimana kalau sampai golongan yang menentang kekuasaan yang ada itu mencapai kemenangan, berhasil menggulingkan kekuasaan yang ada dan pihak penentang ini kemudian menggantikan kedudukan dan menjadi yang berkuasa? Sejarah pun berulang kembali Cepat atau lambat muncullah lagi golongan-golongan yang menentangnya, golongan yang sekali lagi memergunakan nama rakyat dan kebenaran dan keadilan untuk menentang kekuasaan baru itu, untuk menumbangkannya, untuk merebut kekuasaan Pengulangan sejarah pertentangan antara yang berkuasa dan yang menentang ini selalu mengakibatkan satu hal, yaitu kerusuhan, kekacauan, dan tentu saja rakyat jelata Yang menanggung akibatnya Rakyat bagaikan pohon-pohon kecil di landa badai peperangan, daun-daunnya rontok, kembang-kembangnya gugur, bahkan batang-batangnya tumbang dan mati Rakyat mengalami ketakutan, penderitaan, korban kekerasan-kekerasan yang mengerikan Padahal, semua gerakan yang dinamakan perjuangan itu selalu memakai nama demi rakyat Memang sungguh menyedihkan, namun ini merupakan kenyataan yang dapat dilihat oleh kita semua di dunia ini Mengapa harus demikian? Kalau semua golongan itu benar-benar berjuang demi rakyat jelata seperti yang selalu didengang-dengungkan Bukankah tujuan mereka semua itu sama, yakni demi kesejahteraan, demi kemakmuran rakyat? Apakah kemakmuran rakyat dapat dicapai dengan perang, dengan bunuh-bunuhan, dengan kekacauan-kekacauan, dengan perebutan kekuasaan Yang pada hakikatnya hanyalah menjadi pamrih dan ambisi beberapa orang yang gila kekuasaan belaka? Mengapa semua golongan itu tidak membuang senjata saja, menggantikan dengan alat-alat pembangunan, memimpin rakyat, mendidik, mengajak rakyat untuk benar-benar membangun lahir? Batinnya menuju kepada kemakmuran dan kesejahteraan hidup, yang penuh damai, penuh ketenteraman, jauh dari permusuhan atau kebencian Jauh dari kekacauan, sungguh menyedihkan Yang jelas, rakyat hanya menjadi korban nafsu kemurkaan beberapa gelintir orang saja yang mabok akan kekuasaan Orang-orang gila yang selalu mengejar kekuasaan, yang tidak segan-segan melakukan apapun juga demi mencapai ambisi Bahkan kalau perlu menggunakan nama rakyat, kalau perlu mengorbankan rakyat, asal tujuan nafsunya tercapai dan dia akhirnya duduk di puncak kekuasaan bersama teman-temannya Dan mereka selalu menamburi kalau mencapai tujuan yang amat busuk ini dengan bunga rampai, dengan slogan-slogan yang muluk-muluk, demi rakyat, demi keadilan dan kebenaran, bahkan mereka tidak segan-segan untuk sekali waktu mengatakan demi Tuhan Ya ampun, semoga rakyat di seluruh dunia akan terbuka matanya dan tidak terbuai oleh taburan bunga rampai yang harum dan muluk-muluk itu Dan semoga rakyat dapat melihat bahwa di balik semua itu tersembunyi bangkai membusuk dari nafsu mengejar kekuasaan, kemuliaan dan kesenangan sehingga rakyat tidak sedih lagi dicekoki racun terbalut gula Dalam keadaan lelah lahir batin, Liupang akhirnya dapat membebaskan diri dari pengejaran musuh-musuhnya Dia dan muridnya berhasil menyeberangi sungai dan melanjutkan pelarian mereka menjelang subuh itu, tertatih-tatih dan dalam keadaan lemas Mereka terpaksa berhenti di sebuah kuburan yang sunyi di pagi hari itu, karena Liupang harus beristirahat dan merawat luka-lukanya Suhu, tempat ini sunyi dan sebaiknya kita berhenti di sini untuk merawat luka suhu yang perlu beristirahat sebelum kita melanjutkan perjalanan Kata peklian dan Liupang mengangguk lesu Karena pukulan-pukulan yang dideritanya dari raksasa Mongol itu cukup hebat, selama sehari itu Liupang bersila, menghimpun tenaga dan hawa murni sambil menelan beberapa macam obat Pada senjah harinya, barulah dia dapat memulihkan tenaganya dan luka-luka yang dideritanya menjadi sembuh atau setidaknya tidak mendatangkan rasa nyari lagi Sehari itu, peklian merawat dan menjaga gurunya, memasakkan air dan mencari makan sekedarnya Malam itu bulan sepotong muncul di antara awan tipis Guru dan murid yang merasa berduka atas kekalahan mereka itu duduk menghadapi makan malam yang hanya terdiri dari daging ayam hutan panggang sambil bercakap-cakap Suhu, sungguh tidak kusangka bahwa pihak musuh sedemikian lihai dan cerdiknya Juga banyak orang lihai di antara mereka, gurunya mengangguk-angguk dan menghela napas panjang Di sana ada tokoh tai bong pai yang jahat sekali dan amat liai, hampir saja racun-racunnya membunuh kita sepasukan Dan raksasa Mongol itu pun amat liai, tenaganya kuat dan tubuhnya kebal Sungguh tidak kusangka, rencana kita dapat gagal, padahal sudah kita susun baik-baik Kita malah yang menjadi sasaran serangan mereka Orang-orang yang bergabung dalam benteng itu kiranya bukan orang-orang sembarangan, agaknya demikianlah, Suhu Di sana berkumpul pembesar-pembesar daerah dan perwira-perwira yang banyak pengalaman Bahkan dibantu oleh pasukan asing yang tentu saja dipimpin oleh orang-orang pandai di samping tokoh-tokoh kaum sesat yang liai Tiba-tiba liupang memberi isyarat kepada muridnya agar diam Hidung mereka kembang kempis dan jantung mereka berdebar tegang ketika tiba-tiba mereka mencium bau asap dupa wangi yang semerbak menusuk hidung Di tempat seperti itu, di kuburan tua yang sepi tercium bau dupa Sungguh menyeramkan Guru dan murid itu segera memandang ke kanan-kiri dengan sikap yang waspada dan seluruh aurat syaraf mereka menegang dalam kesiap siagaan Mereka memandang ke arah gundukan-gundukan tanah kuburan yang tersebar di tempat luas itu Akan tetapi, tempat itu benar-benar sunyi, tak nampak ada seorang pun manusia, bahkan tidak ada sesuatu pun yang menampak bergerak Kadang-kadang, selapis awan tipis menyembunyikan bulan yang sinarnya memang lemah itu, membuat suasana menjadi semakin menyeramkan Akan tetapi, hidung mereka masih menangkap bau dupa terbakar walaupun mereka tidak melihat adanya asap Kadang-kadang bau itu sedemikian kerasnya seolah-olah dupa yang terbakar itu berada amat dekat dengan mereka Peklian gemetar dan bulu tengkuknya berdiri Ia sudah mengenal bau ini dan otomatis ketika ada bau keras datang dari arah belakangnya, ia menoleh cepat Hiih, ia menjerat tertahan dan tangannya menangkap lengan suhunya Ada apa? Tanda tanya bisik gurunya kaget sambil menoleh tanpa melihat sesuatu yang mencurigakan Di sana tadi, ah, kemana perginya STTT, tenanglah Apalah yang kau lihat gurunya berbisik dan bersikap waspada Tadi-tadi kulihat di sana, di belakang gundukan tanah itu, seorang laki-laki dan seorang wanita melihat ke sini Pakaian dan wajah mereka putih-pucat seperti mayat Tapi sekarang menghilang hem, aku tidak melihat ada orang Tenangkan hatimu, nona ho, kata Liu Pang yang setiap kali teringat bahwa Peklian adalah putri menceri ho selalu menyebutnya nona walaupun gadis itu adalah muridnya Tiba-tiba mereka terkejut sekali ketika mendengar suara orang tertawa Hahaha, tanda seru Pemberontak Liu Pang, mana mungkin engkau lolos dari tanganku Tiba-tiba munculah raksasa Mungo Malisang bersama belasan orang pembantunya Yang telah mengepung tempat itu dengan senjata di tangan dan dengan sikap mengancam sekali Karena tidak melihat jalan lain untuk melarikan diri Liu Pang dan Peklian segera menghunus pedang dan mereka pun mengamuk Liu Pang diserang oleh Mali Sang yang dibantu oleh dua orang perwira Mongol lainnya Sedangkan anak buah lainnya mengeroyok Peklian Terjadilah perkelahian seru dan mati-matian di tanah kuburan itu Perkelahian dalam cuaca remang-remang yang hanya diterangi oleh bulan kecil sepotong Tentu saja guru dan murid itu segera terdesak dan terhimpit Berada dalam keadaan gawat dan berbahaya sekali karena mereka berdua itu jauh kalah kuat Terpaksa guru dan murid itu kini saling melindungi dengan berdiri beradu kunggung dengan pedang melintang di depan dada Malisang tertawa bergelak melihat keadaan kedua orang buruannya yang sudah tersudut ini Hahaha, Liu Pang, engka seperti seekor tikus yang sudah terjepit di pojok Lebih baik menyerah saja untuk ku belenggu daripada harus ku seret sebagai mayat Dengan muka merah dan matel, terbelalak Liu Pang melintangkan pedangnya di depan dada Mati dalam pertempuran merupakan kehormatan bagi seorang pejuang Kalau ada kemampuan, majulah dan tak perlu banyak cerwet lagi bentaknya menantang Malisang mengeluarkan bentakan nyaring memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk mendesak dan menyerang guru dan murid yang sudah tersudut itu Terang-terang-terang, enggak? Tanda seru Tiba-tiba, nampak sinar berkelebatan dan beberapa buah golok dan pedang yang dipergunakan anak buah pasukan Mongol untuk menyerang guru dan murid itu terlempar dan patah-patah Jatuh berhamburan sedangkan mereka sendiri terhuyung mundur sambil memegangi tangan mereka yang terasa panas Melihat ini, Malisang terkejut sekali dan cepat memandang Kiranya di situ telah muncul dua orang, seorang laki-laki dan seorang wanita setengah tua yang bermuka pucat-pucat dan berpakaian putih-putih dengan gerakan dingin menyeramkan seperti mayat-mayat hidup Melihat mereka, Pek Lian juga kaget sekali, mengenal bahwa itulah muka dua orang yang tadi dilihatnya muncul di balik gundukan tanah kuburan lalu menghilang seperti setan Nenek itu menghampiri Pek Lian lalu berkata, Nonaho, selamat bertemu kembali terkejut dan heranlah Pek Lian mendengar teguran ini Ia memandang penuh perhatian dan di bawah sinar bulan yang suram, wajah nenek itu nampak masih membayangkan kecantikan akan tetapi wajah itu amat pucat sehingga mengerikan Akan tetapi ia segera mengenal wajah itu, apalagi setelah hidungnya mencium bau dupa wangi keluar dari tubuh nenek itu Bibi Kua Pek Lian berseru girang karena kini ia pun ingat bahwa nenek ini adalah ibu dari Kua Siok Eng atau nyonya ketua Tai Bong Pai yang lihai itu Sementara itu, Liu Pang juga sudah dapat menduga siapa adanya kakek dan nenek itu karena dia pernah mendengar cerita muridnya Dia pun memandang dengan metel, terbelalak Sebagai seorang pendekar pedang, tentu saja dia pernah mendengar nama Tai Bong Pai, perkumpulan manusia iblis yang mengerikan Bahkan dia pun sudah tahu bahwa pemuda lihai yang membantu para pengkhianat adalah tokoh muda Tai Bong Pai pula Kalau yang muncul ini suami istri ketua Tai Bong Pai, berarti mereka ini adalah ayah ibu pemuda Kua Santek dan tentu dia akan celaka Akan tetapi, nenek itu kini menudingkan telunjuknya kepada muka Malisang dan dengan suara dingin nenek itu berkata Orang asing, pergilah engkau dari sini, bawa anak buahmu dan jangan engkau berani mengganggu nona ini Kalau engkau masih ingin hidup lebih lama lagi Malisang adalah seorang kepala suku yang lihai dan bertubuh kuat, tidak pernah merasa takut terhadap lawan yang bagaimanapun juga Kini melihat munculnya sepasang kakek dan nenek yang telah menentangnya itu, tentu saja dia menjadi marah sekali Apalagi ketika mendengar ucapan nenek itu yang amat memandang rendah kepadanya Dia segera mengeluarkan suara menjeleng seperti seekor biruang dan dia pun menubruk ke depan dengan kedua lengannya yang panjang itu menyerang dari kanan kiri Dan kedua tangannya dengan jari-jari terbuka mencengkram Duk Duk tubuh Malisang terdorong mundur oleh tengkisan yang dilakukan oleh kakek itu yang mewakili istrinya Malisang terkejut sekali, akan tetapi kakek itu juga mengeluarkan seruan marah ketika merasa betapa kedua lengannya tergetar hebat Dan ketika bertemu dengan lengan raksasa Mongol yang bertenaga raksasa itu Malisang segera menyerang lagi, mengerahkan kekuatan dan kekebalannya Akan tetapi, kini yang dilawannya adalah ketua Taibong Pai, seorang tokoh yang memiliki ilmu mujijat Baru kuasantek saja, tokoh muda Taibong Pai itu, sudah hamat lihai Apalagi kakek ini adalah ayahnya, ketua Taibong Pai yang tentu saja telah menguasai ilmu-ilmu siluman dari Taibong Pai dengan sempurna Baru lasan jurus saja, Malisang telah terdorong beberapa kali dan akhirnya roboh terguling dengan darah mi remes keluar dari tubuhnya bercampur keringatnya Dia telah terkena ilmu ampuh Taibong Pai, yaitu pukulan penghisap darah Semua anak buahnya memandang dengan matel, terbelalak, bahkan liupang sendiri sampai bergidik Sementara itu, Kua Eng Ki, ketua Taibong Pai, bersikap sesuai dengan sikap seorang ketua yang berwibawa dan menghargai kedudukannya Melihat lawannya roboh dan menjadi korban ilmunya, dia lalu mengeluarkan dua buah pel merah dan dilemparkannya dua butir pel itu ke arah Malisang sambil berkata Di antara kita tidak ada permusuhan, jangan sampai engkau mati oleh pukulanku Minumlah dua butir pel penawar itu Malisang merasa malu sekali Akan tetapi dia pun maklum bahwa kalau tidak memperoleh obat penawar, nyawanya terancam bahaya maut Maka dia pun melupakan kerendahan diri dan mengambil dua butir pel itu dan terus saja ditelannya Seketika dah yang merembes keluar dari pori-pori kulit tubuhnya berhenti dan hatinya pun lega Karena dia merasa malu dan tahu bahwa melawan tiada gunanya lagi, dia pun lalu pergi dari tempat itu, diiringkan oleh anak buahnya, tanpa mengeluarkan kata-kata lagi Tentu saja Liupang dan Pek Lian merasa lega melihat raksasa Mongol itu dan anak buahnya telah dapat diusir pergi dari situ Walaupun diam-diam Liupang masih meragukan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh suami istri iblis Taibong Pai yang menyeramkan itu Nona Ho, apakah engkau melihat putri kami yang nakal itu? Kami khawatir sekali, ia pergi tanpa pamit, padahal ia belum sembuh benar Karena Pek Lian sendiri juga merasa ngeri menyaksikan serasang suami istri yang seperti manat hidup itu dan tidak mengenal betul bagaimana sesungguhnya watak mereka Ia pun tidak banyak bicara dan hanya menjawab, saya sendiri tidak tahu Bibi, Pek Lian masih meragukan keadaan suami istri ini Keadaan mereka penuh rahasia Memang harus diakuinya bahwa Kuas Yok Eng adalah seorang gadis yang baik sekali Akan tetapi bukankah kakak gadis itu kini bahkan bersekongkol dengan para pasukan asing Dan juga menjadi kaki tangan pemberontak yang bersekutu dengan pejabat-pejabat daerah? Sukar diduga keadaan orang-orang Taibong Pai Maka ia merasa lebih aman kalau tidak mendekati dan bergaul dengan mereka Sudahlah, mari kita mencari di tempat lain Kata nenek itu kepada suaminya Dan sekali berkelebat, dua orang itu lenyap dari situ seperti menghilang saja Hanya bau depah harum yang lapat-lapat masih dapat tercium oleh liupang dan muridnya Mereka berdua bergidik angeri Sungguh, banyak terdapat orang-orang lihai yang aneh di dunia ini Dan agaknya, dalam keadaan negara dilanda kekacauan Tokoh-tokoh dari dunia hitam Yang amat lihai dan aneh-aneh pada bermunculan keluar dari sarang mereka Setelah suami istri itu pergi Barulah pekelian teringat akan putera mereka yang kini bersekutu dengan pasukan asing Dan ia merasa menyesal mengapa hal itu tidak dibicarakannya dengan mereka tadi Setidaknya ia telah mengenal dan mendapatkan kesan baik dari ibu Siok Eng Dan siapa tahu ketua Tai Bong Pai itu tidak mengetahui akan perbuatan kakak gadis itu dan akan menentangnya Karena maklum bahwa agaknya pihak musuh tidak akan melepaskan mereka begitu saja Liu Pang lalu mengajak muridnya untuk melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat itu Mengambil jalan memutar melalui tempat-tempat gelap untuk mencari dan menggabungkan diri dengan pasukan lain yang dipimpin oleh para tokoh Tian Qiampang Mereka mengambil jalan di lembah bukit yang terjal dan sunyi Dengan hati-hati mereka melalui jurang-jurang dan tanah yang penuh dengan dinding-dinding karang dan gua-gua Setelah matahari menyingsing, mereka beristirahat sambil bersembunyi di dalam sebuah guha di mana mereka bersilah untuk memulihkan tenaga Setelah merasa yakin bahwa daerah itu sunyi dan tidak nampak gerakan manusia, mereka melanjutkan perjalanan Menjelang malam, mereka tiba di tepi sebuah sungai Hati-hati ada asap di depan itu, tentu ada orangnya di sana, kata Liu Pang Mereka lalu menyelinap dan dengan bantuan kegelapan malam, guru dan murid ini mendekati tempat itu Kini mereka dapat melihat dengan jelas dari tempat sembunyi mereka Di depan sebuah gua kecil nampak seorang laki-laki yang berpakaian indah pesolek Duduk menghadapi sebuah api unggun Laki-laki ini memanggang daging kelinci yang sudah mulai matang dan mengeluarkan bau sedap Sedangkan di dekatnya duduk seorang gadis yang menundukan mukanya Dan gadis itu termenung menatap ke dalam api unggun Seperti orang yang sedang bersedih di tempat persembunyian mereka yang aman dan cukup jauh dari tempat orang yang mereka intai Teklian menyentuh tangan gurunya dan berbisik Suhu, dia adalah si jahat Jai Hwe atau At Beng Kwe yang tersohor itu Liu Pang mengangguk dan memandang penuh perhatian Laki-laki tampan pesolek itu kini menyodorkan sepotong daging kelinci kepada si gadis yang bermuka pucat dan sedih Nih, makanlah, agar engkau tidak nampak lesu begitu Gadis itu memandang dengan metu kosong dan agaknya takut untuk menolak Diterimanya potongan daging panggang itu dan gadis itu pun makan karena memang perutnya amat lapar Jai Hwe atau At Beng Kwe tersenyum dan dia pun makan potongan daging yang lain Nah, begitu bagus Kalau engkau mentaati semua perintahku, tentu engkau akan senang Keduanya makan daging panggang dan minum dari sebuah guci besar yang agaknya terisi arak karena tercium bau arak ketika laki-laki itu meminumnya Gadis itu pun terpaksa minum arak walaupun ia kelihatan tersedak dan tidak biasa Kini pria itu menyalakan ujung himcu emasnya dan terciumlah bau asap tembakau Aku sudah banyak mendengar tentang jahanam itu, disikliupang Gadis itu tentu seorang korbannya Akan tetapi kita tidak usah mengusiknya Penjahat seperti dia banyak muslihatnya Jangan-jangan urusan kita malah menjadi berantaan Kaum sesat seperti mereka itu kini bersatu di bawah si raja kelelawar Sang niat berbahaya kalau mencari perkara dengan mereka Dia sendiri sih tidak perlu ditakuti Akan tetapi kalau kawan-kawannya muncul, berbahaya juga Mari kita menghindar saja Akan tetapi sebelum guru dan murid itu sempat pergi Tiba-tiba terdengar si ulan nyaring yang menuju ke tempat itu Terpaksa mereka menyelinap dan bersembunyi lagi sambil mengintai Sesosok bayangan hitam berkelebat datang dan ternyata ia adalah seorang wanita yang berwajah cantik dan bertubuh ramping Usianya kurang dari 30 tahun dan gerakannya cepat sekali Dan kini setelah berdiri di dekat api unggun, medsenya yang jeli mengerling ke arah si J.H.W. Dunia Kanghou Blogspot.com KWI Lalu keling matu itu menyambar ke arah si gadis yang bermuka sedih Dan wanita ini tersenyum mengejek, bibirnya yang merah berjebi Pek pisau KWI si maling cantik Tanda seru Pek alian berbisik dengan kaget ketika mengenal wanita ini Akan tetapi, ternyata bukan wanita penjahat ini saja yang muncul Karena berturut-turut muncul pula orang-orang yang di dunia Kanghou sudah terkenal sebagai tokoh-tokoh kaum sesat Ada sembilan orang banyaknya dan kini J.H.W. atau Atbeng KWI bangkit berdiri dan mengomel Wah, sampai penat-penat badanku menanti kalian Nah, inilah surat dari Ongja Siaw KWI, bacalah keras-keras agar semua orang mendengarnya kata J.H.W. atau Atbeng KWI Sambil melemparkan segulung kertas ke arah si maling cantik Kertas gulungan itu menyambar cepat dan ditangkap oleh pek pisau KWI yang segera membuka gulungannya dan terdengarlah suaranya yang lembut namun nyaring itu Sekalian rakyatku yang malang melintang di rimbaraya dan sungai Telaga, dengarlah baik-baik Saat ini negara sedang dalam keadaan kalut Pemberontakan terjadi di mana-mana Negara berada dalam bahaya keruntuhan Dari arah barat dan timur para pemberontak sedikit demi sedikit menduduki daerah-daerah Kini tinggal beberapa daerah saja di sekitar kota raja yang masih tersisa Nah, sekaranglah saat kejayaan yang aku janjikan kepada kalian itu tiba Berkumpulah kalian semua ke kota raja Akanku berikan tugas-tugas penting Kita akan bersukaria dan kejayaan berada di tangan kita Mendengar bunyi surat yang dibacakan oleh pek pisau KWI Semua orang menyambut gembira Hidup tuanku raja kelelawar Hidupnya kalau saja mereka semua belum menyaksikan sendiri kehebatan orang yang kini menjadi pemimpin mereka itu Tentu para tokoh sesat ini tidak akan mudah begitu saja mempercayai janji yang dikeluarkan sedemikian mudahnya Mergerak di kota raja Sungguh merupakan perbuatan nekat dan biasanya hal ini akan dianggap seperti orang mencari mati saja Akan tetapi kaum sesat itu kini sudah percaya sepenuhnya kepada raja kelelawar Dan apapun yang diperintahkannya akan mereka taati tanpa banyak ragu lagi Sambil bersorak-sorak, para tokoh sesat itu meninggalkan tempat itu Dan JHW atau Atbank KWI sendiri lalu menarik tangan gadis korbannya Kemudian memondongnya dan penjahat cabul itu pun berkelebat pergi Liupang dan peklian masih bersembunyi Biarpun para tokoh sesat itu sudah lama pergi, mereka masih saja bersembunyi di tempat tadi Bulan sepotong tertutup awan, malam amat gelap dan kini api unggun itu telah padam Di dalam kegelapan ini sukar diketahui apakah benar-benar tempat itu telah bersih dari orang-orang jahat itu Hanya dengan ketajaman pendengaran saja Liupang meneliti keadaan di tempat itu dan mereka mengambil keputusan untuk menanti dulu sebelum meninggalkan tempat persembunyian mereka Hem, keadaan menjadi semakin gawat, bisik Liupang kepada muridnya Golongan sesat yang dipimpin Raja Kelelawar itu ternyata sudah terjun pula dalam pergolakan negara, bahkan Miraka itu langsung bergerak ke Kota Raja Ini benar-benar merupakan hal yang amat gawat General Beng Tian dan Putra Mahkota sudah tidak berada di Kota Raja dan kini keadaan akan menjadi semakin kalut Kiranya di istana yang dapat diandalkan kini hanyalah pasukan pengawal istana saja Sedangkan barisan kita sendui kini masih tertahan di daerah ini Untuk mencapai Kota Raja masih melalui jalan yang panjang dan sukar Bagaimanapun juga, kita harus cepat dapat mencapai Kota Raja Jangan sampai didahului oleh pasukan yang dipimpin oleh Cius Yang Yeu Apalagi kalau istana sampai dikuasai oleh iblis-iblis pimpinan Raja Kelelawar Ahaha jangan sampai terjadi hal itu Kita harus cepat mencari pasukan kita Kita harus cepat mencari pasukan kita